Cemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Kitab Osea pasal 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, semua itu mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan. Kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Menaati pengajaran dari Tuhan. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikob yang berjudul Israel menabur angin, menabur angin, menuai putih beliung. Dituliskan bagaimana Israel telah melakukan pelanggaran, melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mereka melakukan ritus-ritus ibadah tetapi Tuhan tidak berkenan. Mengapa? Karena mereka melakukannya tidak dengan hati yang taat. Kalau kita baca Osea 6 ayat 6 dikatakan begini Sebab aku menyukai khas setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Itu yang Allah sampaikan. Jadi bukan persoalan ritus-ritus keagamaan, kurban-kurban yang diberikan tetapi tidak memiliki ketaatan. Allah tidak suka yang seperti itu. Karena itu apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan hari ini. Yang pertama, mendengar dan membaca firman Tuhan dengan hati yang taat. Mendengar dan membaca firman Tuhan dengan hati yang taat. Ketika kita bersebutuh dengan Tuhan melalui firmannya, melalui pembacaan firman, lalu kita mendengar, bisa melalui kotbah, atau mungkin dalam perbincangan-perbincangan, dalam pertemuan ibadah, dalam persekutuan orang-orang percaya, kita membaca dan mendengar, itu harus didasari dari hati yang taat. Karena hati yang taat itulah yang akan memampukan kita untuk menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Dalam hati yang taat ada kerendahan hati, ada takut akan Tuhan. Ada kesadaran bahwa kita membutuhkan tuntunan dan arahan dari Tuhan untuk melangkah menjalani hari-hari kehidupan kita. Maka orang yang hidupnya mendengar dan membaca firman Tuhan dengan hati yang taat, orang yang seperti itulah orang yang menaati pengajaran dari Tuhan. Yang kedua, siap dikoreksi dan berproses menjadi lebih baik. Siap dikoreksi dan berproses menjadi lebih baik. Orang yang mendengar, membaca firman Tuhan dengan hati yang taat, adalah orang yang siap dikoreksi. Kehidupannya itu siap dibaruhi. Ada hal-hal yang harus ia tinggalkan, yang dia datang kepada Tuhan, mohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran dari perjumpaan dengan Tuhan melalui firmannya itu, lalu kemudian berproses menjadi lebih baik. Ini hal penting dalam kehidupan kita, sehingga dalam persekutuan kita dengan Tuhan melalui firmannya, tidak hanya menjadi sesuatu rutinitas yang tidak membarui kehidupan kita. Tetapi dalam perjumpaan itu, kita siap dikoreksi, dibarui kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih berkenan bagi Tuhan. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kedua hal ini sangat penting dan mendasar dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak kurang dalam bersekutu, baik itu dalam ibadah, baik itu dalam pembacaan firman, baik itu melalui doa-doa kita, dan persekutuan atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya, kita tidak kurang persekutu dengan Tuhan. Persoalannya adalah, apakah kita memiliki hati yang taat, dan kemudian apakah kita siap dikoreksi, melalui perjumpaan kita dengan Tuhan melalui firmannya. Karena itu, kiranya kedua poin ini, yaitu kita mendengar dan membaca firman Tuhan dengan hati yang taat, lalu kemudian melalui mendengar dan membaca dengan hati yang taat itu, kita siap dikoreksi dan dibarui kehidupan kita, maka ketika kita menghidupi kedua hal itu, hidup kita akan menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang menaati pengajarannya. Hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Selamat mendengar membaca firman Tuhan dengan hati yang taat, dan selamat siap dikoreksi dan berproses menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa ketaatan kami haruslah didasari dari hati yang sungguh-sungguh mengenal siapa diri kami. Sehingga ketika kami mendengar membaca firman Tuhan dalam ibadah, persekutuan dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, persekutuan orang percaya, maka kami melakukannya dengan hati yang taat. Sembari kami mengoreksi diri kami, agar kehidupan kami menjadi semakin lebih baik, lebih berkenan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terima kasih Bapak, kiranya Rauh Kudus memampukan kami untuk menghidupi firman, agar kehidupan kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh menaati Tuhan, dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, keluarga kami, bangsa dan negara kami, serta pemerintah kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, dan mungkin ada sesama kami yang sedang menghadapi pergumulan yang berat saat ini, kami mohon belas kasih Tuhan, kami mau bawa semuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, memohon petunjuk tuntunan melalui firman, dan kami percaya Tuhan akan menolong, memampukan, menghadapi, melampaui, dan pada akhirnya kami menang atas pergumulan kami. Terima kasih Bapak apapun yang kami rencanakan dan harapkan, kami mau mengandalkan Tuhan saja, percaya kepada Tuhan, karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan kami masuk ke hari baru ini dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktifitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!